Halo guys, apa kabar? Mat ketemu lagi dengan Mak Kanti disini Semakin dekat saja mau lebaran ya guys Namun sayang pulang mudik dilarang sementara oleh pemerintah Karena untuk memotong mata rantai penularan virus 19 ya guys Pulang kampung adalah sesuatu yang menyenangkan Apalagi yang tinggal di kota-kota besar ya Yang selalu sibuk dan memang perlu refreshing ya guys Apalagi kalau pulang kampungnya ke pegunungan Selain rindu untuk berkumpul dengan keluarga Juga rindu dengan suasana udaranya yang segar Hawanya yang dingin dan pemandangannya indah Membuat kita bertambah rindu ya guys Guys, gunung bagi manusia memiliki manfaat yang sangat besar guys Di antaranya adalah sebagai sumber menyimpan air Karena memang kalau kita ke gunung kita bisa jumpai banyak mata air guys Dan debu vulkanik juga bisa menyuburkan tanah ya Untuk khususnya untuk masyarakat yang tinggal di sekitar gunung berapi Dan apabila gunung erupsi Materialnya yang mengeluarkan batu-batu itu juga bermanfaat Bagi masyarakat setempat ya Karena mereka bisa menjual batu-batu ini Keluar daerah Dijual kepada yang memerlukan ya guys Selain itu gunung juga cocok sekali untuk pertanian ya guys Karena tanahnya subur Dan yang paling penting adalah untuk wisata Banyak gunung yang sering dikunjungi oleh wisatawan lokal maupun luar negeri Karena keunikan dan keindahannya guys Seperti puncak Kartans Gunung Jaya Wijaya Gunung ini termasuk dari Seven Summits Alias tujuh puncak tertinggi di dunia dari tujuh benua Gunung ini memiliki ketinggian 4884 guys Dan ada lagi gunung Kelimutu Yang terkenal dengan ketiga danau kawahnya yang berwarna-warni ya guys Dan gunung Ijen Gunung yang Ijen ini terkenal di kalangan wisatawan asing Karena semburan api yang berwarna biru di kawahnya guys Sedangkan gunung Bromo Keindahannya sudah tidak asing lagi ya guys Di mata dunia Dan tidak diragukan lagi Pemandangannya begitu indah ya guys Gunung Rinjani di Nusa Tenggara Barat Ini juga begitu indah dan megah Karena keberadaan danau segar Anak yang terletak di atas gunung Rinjani Inilah yang membuat daya tarik wisatawan ya guys Dan ada lagi gunung Kerinci di Summatera Barat ya guys Ini juga merupakan gunung berapi aktif tertinggi di Asia Tenggara Dan gunung Semeru yang terletak di Pulau Jawa Gunung ini begitu indah Dan menjadi favorit para pendaki baik lokal maupun mancanegara guys Mendaki gunung bagi pendaki gunung adalah kegiatan yang sangat menantang guys Dan tidak semua orang sanggup atau senang melakukannya Padahal dibalik segala tantangan dan kesulitan mendaki gunung Terdapat banyak pelajaran yang bisa diaplikasikan dalam kehidupan Seperti bersusah-susah dulu baru bersenang-senang ya Terus berusaha jangan patah semangat untuk sampai ke puncak gunung Tetap menjaga kesehatan agar tercapai tujuannya Lalu hadapi rasa takut guys Dan tentunya kesabaran untuk mencapai tujuan itu adalah kunci keberhasilan Dan juga belajar bagaimana melangkah Lalu juga harus membuang rasa tak percaya diri ya guys Agar bisa sampai ke tujuan Di Indonesia kita memiliki 127 gunung aktif Dan 19 gunung aktif ada di Pulau Jawa guys Guys gunung-gunung itu tidak diam seperti yang kita lihat guys Namun sebenarnya gunung-gunung itu berjalan seperti awan Pada awal abad ke-20 Seorang ilmuwan Jerman bernama Alfred Wigener Mengungkapkan bahwa benua-benua pada permukaan bumi Menyatu pada masa-masa awal bumi guys Namun kemudian bergeser ke arah yang berbeda-beda Sehingga terpisah ketika mereka bergerak saling menjauhi Hal ini juga diungkapkan oleh Profesor Emeritus Frank Press Dari Washington, Amerika Serikat Salah seorang geolog yang mengkaji tentang gunung sebagai pasak bumi guys Melalui penelitiannya Lempengan kerak bumi tersebut bergerak Seperti mengapung di atas lapisan magma yang lebih rapat Gunung-gunung ini bergerak Mengambang bersama mengikuti gerak lempengan tempat gunung tersebut berada Namun guys, manusia tidak melihat Atau merasakan pergerakan tersebut Dan semua penelitian-penelitian itu telah mengungkapkan fakta kebenaran Bahwa gunung itu berjalan seperti yang disebutkan dalam Al-Quran Sejak 1400 tahun yang lalu Khususnya dalam surat An-Namal ayat 88 guys Dan engkau akan melihat gunung-gunung Yang engkau kira tetap di tempatnya Padahal ia berjalan seperti awan Itulah ciptaan Allah yang mencipta dengan sempurna segala sesuatu Sungguh dia mahat teliti apa yang kamu kerjakan Surat An-Namal ayat 88 Oke guys, kalau kalian suka dengan video Makanti Kalian boleh subscribe, like, atau komen ya Oke, selamat berpuasa dan salam